Mary Riana pernah mengatakan bahwasannya, ketika semua orang membuatmu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai cara untuk menjatuhkanmu, kamu harus tetap berdiri teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin, aku Arum Indriani, aku adalah seorang public speaking trainer di Kita Center, dan tentunya aku adalah seorang master of ceremony. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku dan Bang Randi akan membahas seputar dengan hobi itu bisa menghadirkan uang teman-teman. Percaya nggak percaya, kamu akan tahu cerita selanjutnya di sesi berikut ini. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama ngede emma Arum, baru kali ini ya. Kita ketemu. Iya, bener banget. Oh iya Arum, Arum ini kan seorang trainer public speaker di Kita Center kan? Bagaimana sih ceritanya, kok bisa Arum ini menjadi seorang trainer public speaker di Kita Center? Nah awalnya tuh, Arum ikut pelatihan di training di Kita Center, dan disitu setelah ikut training, ternyata Arum itu sebagai best speaker di sana, dan dijadikan MOT untuk batch selanjutnya. Dan dari setelah itu, Arum tuh nggak nyangka kalau Arum tuh bisa masuk Kita Center, karena ternyata setelah ada alumni yang training di sana, itu direkrut untuk menjadi trainer awalnya. Jadi Arum tuh galau, karena Arum tuh belum bisa gabung bareng mereka gitu kan, padahal ada senior Arum yang udah duluan gabung di sana gitu kan. Ya udah, jadi Arum tuh lihat Instagram Kita Center, sampai scroll ke bawah gitu, karena pengen banget masuk sini, Arum sholawatin semuanya. Pokoknya pengen kali gitu, terus ada buka pendaftaran di Proteins Indonesia, disitu Arum daftar jadi trainer. Dan setelah Arum daftar jadi trainer, jadi Arum tuh sebenernya kurang suka, karena lebih sukanya di Kita Center juga kan. Ya udah, Arum sholat tahajud, kan belum apa lagi? Iya, karena bedanya, iya, karena disitu tuh banyak orang-orang yang kayak sebaya-sebaya Arum gitu Bang. Kalau di Proteins ini, udah senior-senior orangnya, jadi Arum tuh lebih suka yang sebaya-sebaya aja, jadi biar enak berkomunikasinya. Terus abis Arum sholawatin, Arum sholat tahajud, malamnya sholat tahajud, jadi tuh minta yang terbaik gitu loh, mele yang Proteins atau yang kita Center gitu. Dan ternyata, Bang Andri itu ngechat Arum sorenya, dia ngechat Arum bilang, Arum mau gak gabung di Kita Center? Ya Arum jawabnya, ya mau Bang, mau kali gitu kan. Ya Bang siap insya Allah, begitu sih. Abang minta-nya Arum ngasih motivasi untuk temen-temen yang susah nih, kayak abang juga susah nih menemukan hobi abang apa gitu. Abang hobi nih, membawa-bawa video gitu kan, karena ada juga merasa lelahnya gitu, merasa letihnya, karena gak ada hasil kadang-kadang gitu kan. Hasil kok gini gitu, itu gimana sih motivasinya gitu ya? Nah, kalau Arum pribadi ya, kalau untuk menemukan hobi tadi itu sebenarnya kita yang tahu diri kita, kita yang tahu diri kita sendiri. Kalau kayak abang tadi, sukanya ngechat video ya, jadi konten kreator kan contohnya. Nah dari situ bisa ditingkatkan, nah terus kita harus memperbanyak relasi. Gunanya relasi tuh nanti kita tuh pasti dibutuhkan, orang butuh kita, kita butuh orang gitu. Nah dari situ terus kita tahu, kita kemampuannya di sini, oh bisa nih aku gabung ini atau organisasi ini. Udah biar aku aja ngedit videonya, nanti kalau bagus bisa edit ke aku lagi ya besok, tapi bayar ya kayak gitu. Nah dari situ kan udah termasuk hobi ya, hobi yang dibayar gitu kan. Arum, di luar sana kan banyak juga orang kan punya hobi, tapi gak bisa menemukan hobinya gitu kan. Terus bagaimana cara kita menemukan peluang bisnis dari hobi yang kita punya gitu? Nah kalau Arum sendiri itu, misalnya ada suka nih sama sesuatu gitu kan, misalnya di kepenulisan. Nah Arum cari itu seminar-seminar tentang kepenulisan kayak gitu kan. Dan Arum itu tipe orang yang kalau udah punya keinginan, itu harus terrealisasikan gitu. Dan jadi Arum berusaha untuk gimana sih caranya biar ini tuh bisa terupdate gitu, terrealisasikan gitu. Dan tentunya kalau kita mau menemukan hobi itu tadi, kalau Arum pribadi, Arum diem dulu cari ide. Dan Arum buka referensi dari Youtube, dari internet. Sekarang kan dimana aja bisa ya kita akseskan, semua tergantung kita masing-masing kayak gitu. Dan itu udah bisa, terus kita asas setiap harinya. Karena jangan lupa action, kalau udah kita asas tapi kita gak berani ngambil kesempatan untuk tampil gitu, itu sangat dirugikan sekali gitu. Sama aja gak ada hasilnya kayak gitu. Dan terus Arum itu tipe orang yang kalau misalnya udah ada aja, Arum tuh punya kemauan, pasti ada aja jalannya gitu. Misalnya nih sehari aja ada liat Youtube atau konten-konten apa gitu kan. Terus Arum tirung gitu. Dan Arum tuh juga punya idola juga ya Bang. Siapa idolanya? Kalau idola Arum tuh Mary Riana. Iya. Mary Riana tuh kayak, Arum tuh pakein sih, ih kayak dia tuh keren banget gitu sih. Walaupun kita memang berbeda ya agamanya. Tapi kan walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetep satu bangsa Indonesia gitu ya. Bersatu kayak bineka tunggal dika gitu. Di motivasinya hebat ya. Arum suka sama Mary Riana tuh dari motivasi-motivasi dia gitu kan. Terus perjalanan dia, juga Arum liat gitu kan. Jadi dari situlah Arum belajar, oh kayak gini ya, harus kayak gini, kayak gitu. Makanya kalau kita ada kemauan, pasti ada aja jalannya sendiri. Gitu aja sih Bang. Kan hari ini, kan teman kita itu dengan hobi bisa menghasilkan uang. Berapa penghasilan Arum berbulannya dengan hobi yang Arum jalani sekarang? Arum kalau di kita center itu gaji bulannya belum ya, cuman freelance gitu. Oh freelance. Freelance. Jadi kalau ada job kita dibayar kayak gitu. Arum juga seringnya tuh nge-MC juga sih gitu. Kalau nge-MC ya dibayar gitu. Karena udah hobi ya, jadi kalau nggak dibayar itu nggak apa-apa gitu Bang Arum gitu. Tapi jalanin aja gitu. Iya jalanin, suka aja, seneng aja gitu. Gimana kita kalau udah suka, pasti yaudah lakukan aja gitu. Yang penting, yang penting terbaik aja lah hasilnya. Walaupun nggak dibayar, ya nggak apa-apa sih gitu. Kalau ada yang membayar ya Alhamdulillah. Kalau nggak yaudah sih biasa aja karena udah hobi juga gitu. Tapi ada juga kan penghasilannya gitu. Ada. Nah itu tuh Arum tabung sengaja gitu. Penghasilan-penghasilan itu Arum tabung biar Ya nanti Arum tuh kalau udah berapa tahun ke depan gitu bisa tahu Oh ini ya berarti selama kuliah udah bisa gini, ngasilin gini, kayak gitu sih Bang. Jadi penghasil tuh nggak Arum pakai? Nggak, Arum tabung. Jadi uang kuliah paling berapa orang tua? Alhamdulillah Arum nggak beasiswa. Udah dapat beasiswa? Iya gitu. Jadi uang beasiswa juga ada setiap bulannya. Kalau beasiswa yang setiap bulan ya gitu. Dari beasiswa tuh bisa kayak. Ya kan rumah juga gratis. Kami dikasih asrama. Nah jadi uang sebulan tuh lah untuk pribadi Arum pakai gitu. Yang itu tuh Arum simpen. Yang dari kita senter. Dari yang lainnya semua. Arum ini memang hobi ya? Berbicara di depan umum itu. Hobi. Hobi bicara. Kalau nampil di depan umum itu udah sering gitu. Karena udah sering jadi udah kebiasa aja gitu bawahnya. Kalau grogis sih mungkin ada. Tapi bisa diatasi gitu. Nggak sampai kayak nervous banget. Sampai banjir tangannya. Enggak. Cuman hobi sih bicara. Hobi. Bicara. Bicara sama janjalan. Harum ini pernah diundang kemana aja. Kalau untuk berbicara. Arum pernah diundang teman. Jadi pemateri public speaking tuh di Winsuska. Dari jurusan hukum. Terus di kita senter sih seringnya. Ya kan. Karena trainer di kita senter juga. Pernah juga di BEM sebagai mentor PKM. Waktu itu Arum juga lulus di Danai PKM-nya. PKM-nya itu jadi diajak sama teman anak BEM. FNIPA. Suruh jadi mentor di BEM itu. Masih sikit sih. Namanya Arum juga baru berpengalaman gitu. Udah berapa lama gabung di kita senter? Dari bulan 3. Dari bulan 3 ya. Lagi corona kemarin itu. Sampai sekarang baru mungkin udah hampir setengah tahun. Setengah tahun gitu ya. Gampung di sana. Jadi udah banyak juga lah. Kalau di undang-undang ya bicara. Kalau untuk jadi pembicaranya ya gitu kan. Sering. Seringnya tapi lebih ke moderator dulu gitu kan. Karena kita kan ilmunya juga mungkin. Takutnya nanti dikitakutin. Belum matang kali gitu. Jadi dijadikan moderator. Nanti setelah itu baru kita diundang jadi pembicara. Tapi kalau pembicara sudah pernah Arum. Gimana seringnya lebih ke moderator. Ke moderator. MC. Iya MC. MC sih Arumnya lebih sering. Arum ini memang alumni dari Kita Center. Tadi ya. Atau memang daftar di Kita Center lainnya. Pernah daftar di tempat lain. Trainer lainnya. Oke. Arum alumni Kita Center. Iya. Awalnya Arum itu ikut di pelatihannya Kak Merni. Iya. Di Teams Pro Indonesia itu kan. Itu Arum itu penasaran. Ini kok mahal kali ya bayarnya. Sampai segini. Pernah cuma sehari gitu kan. Pak Merni Arum bayar. Iya sama Pak Merni juga bayar sebenarnya. Terus udah dari Kak Merni ikut kan. Terus Arum itu kayak miliki basic gitu. Arum di situ. Karena ada prakteknya kan Bang. Jadi Arum itu mau ikut. Terus Arum itu mikir. Kayaknya aku ada nih basic kesini. Yaudah. Jadi setelah itu ada juga di Kita Center. Yang di Kita Center itu waktu itu Arum itu ada promo. Makanya Arum mau ikut gitu. Promo ya. Promo. Jadi lumayan lah gitu kan. Di satu-grati satu. Enggak. Dia itu promo akhir tahun waktu itu. Ingat kali ya. Akhir tahun promo. Yaudah lah ikut aja gak apa-apa. Arum itu penasaran sama materinya. Yang di Kita Center. Sama gak sih sama yang di Sampaiin Kak Merni gitu kan. Yaudah lah Arum ikut aja gak apa-apa sih. Yaudah akhirnya Arum ikut daftar di Kita Center. Waktu itu promo. Dan itu tuh hari terakhir Arum daftar. Karena udah mau habis jamnya. Udah lah daripada besok lagi. Nanti gak dapet promonya gitu. Yaudah akhirnya Arum daftar ke Kita Center. Dan ternyata setelah dari situ. Baru Arum jadi moderator di sana. Barulah gabung. Menjadi tim bareng ke Kita Center. Oh gitu. Nah teman-teman Arum punya quotes nih untuk teman-teman semua. Yang mungkin udah atau yang belum menemukan hobinya. Mungkin ini salah satu quotes yang mungkin bisa menginspirasi ya. Dan ini Arum juga pakai juga sih sebenarnya. Untuk inspirasi dan motivasi Arum pribadi. Yaitu masa muda adalah masa yang harus dioptimalkan. Ambilah peran dalam setiap kesempatan. Karena pengalaman adalah salah satu jalan menuju kesuksesan. Tidak. Tidak.